Hai semua, Assalamualaikum balik lagi di channel Lia Khoi Jadi teman-teman, hari ini adalah hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Tadi itu kegiatan belajar-mengajar di daerah Lia diberhentikan selama kurang lebih 2 minggu gitu Mari teman-teman kita semua berdoa, berharap semoga virus itu cepat-cepat berakhir Dan semoga kita semua sehat walafiyah, dilindungi oleh Allah Selain berdoa, kita juga harus melindungi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita Jadi kita jangan sering-sering keluar kalau tidak ada perlunya Dan untuk sementara deh, untuk sementara jauhi tempat-tempat yang rame Kita harus waspada Dan selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan Nah, seperti yang ada di judul, bahwa Lia mau bikin DIY Hand Sanitizer Atau bahasanya itu bikin sendiri gitu loh Untuk kebersihan tangan sebelum dan sesudah aktivitas Sebenarnya sih kalau mau beli, ya tinggal beli aja Di toko-toko itu pasti udah banyak hand sanitizer merk apapun Cuma gak tau kenapa, tiba-tiba jiwa kekreatifitasan ini loh Tiba-tiba kayak gimana kalau buat sendiri ya Kayak pengen buat sendiri daripada beli gitu Gak tau kenapa Lia cari-cari di Google, di Youtube, dimana lah pokoknya Gimana caranya bikin sendiri Dan ternyata bahannya pun gampang banget gitu Gampang banget dicari dan di sekitar kita Jadi gak ada salahnya dong bikin sendiri Dan yang pasti teman-teman, Lia bikin ini gak ngawur Lia udah belajar, udah cermati, udah baca Gimana sih bikin hand sanitizer Cara buat hand sanitizer sendiri itu bahannya pun bermacam-macam Ada beberapa versi Cuma Lia tadi pas belajar cara buatnya itu Lia cari bahan-bahan yang Lia udah punya Ini adalah alkohol 70% yang 100ml Terus juga ini adalah Alevera Wada 100ml Kalau teman-teman gak punya Alevera yang merek Wada Punyanya merek lain gak apa-apa Selanjutnya Lia siapin wadah untuk hasil racikannya nanti Nah Lia siapin wadah 2 versi Yang pertama semprotan dan yang kedua Ini apa namanya ya Pokoknya gak disemprot gitu ya Dan yang pasti Lia udah siapin 1 wadah untuk meracik Nah ini dia, tuh Juga ada sendoknya Racikannya itu adalah 3 banding 1 Coba kalau Lia balik 1 banding 3 Jadi teman-teman seharusnya kan ini tadi Alkohol 70%nya 150ml Cuma karena gak ada Jadi Lia ambil yang 100ml ini Jadi bisa dikira-kira kan Kalau Lia pakai semua alkohol ini 100ml Berarti Aleveranya ini sekitar 33ml Yap Teman-teman pasti udah bisa ngirakan Kalau segini ini 100ml Berarti 33mlnya ya sekitar segini Seperti itu Semoga ini bisa sesuai rencana ya Oh Wah Oh Alhamdulillah Seger Ini ya Kelihatan gak? Bismillahirrahmanirrahim Semuanya Uh, ternyata banyak loh Wilayrahmanirrahim Oh Gemeter Kayaknya udah deh Dua bahan udah masuk ke dalam wadah Ini diaduk Selama 15 menit Kebayangkan ngaduk 15 menit Supaya gak bosen Teman-teman bisa mengaduk sambil nonton Youtube Atau dengerin lagu Jadi patokannya kalau lagu itu kan 3 lagu atau 4 lagu itu Udah hampir 15 menit gitu kan Jadi bisa inget-inget Oh berarti udah 15 menit nih gitu Jangan datang lagi cinta Barang-barang aku bisa lupa Tiba-tiba kamu datang Saat kau telah dengannya Semakin hancur hatiku Jangan kata kamu lagi cinta Bagaimana aku bisa lupa Padahal kau tahu Keadaannya Kau bukanlah untukku Saat kau telah dengannya Nah ini dia udah selesai Lihat aduk-aduk selama 15 menit Lumayan juga Tapi karena tadi Lihat sambil nyanyi-nyanyi Youtube-an Jadi Rada-rada terobati gitu loh Lihat masukkan sini Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman Ini botol yang Lihat gunakan Bekasnya face mist Tadi udah dibersihkan Dan ini Ukurannya itu 60 ml Wah Oke Tuh Wuuu Akhirnya Lihat tutup dulu Ini ya Teman-teman Cewek yang suka Make up Pasti tahu Botol apa yang Kugunakan ini Make up apa Tuh Langsung dia Masukkan lagi Sisanya Ini gak bisa full sih Soalnya kan Cuma Sekitar 40 ml Cuma Masukkan setengah Hingga tetes Terakhir Nah Sudah selesai Rapikan dulu Ada dua versi Yang pertama Disemprot Yang kedua Dipencet Ya Gitu ya Pokoknya ini ada dua versi Dua versi Jadi bisa digunakan Pas Lagi mau pengen Aku bawa ya Spray yang semprotan Oke Bawa ini Aku bawa yang ini aja deh Sekarang Lihat tes ya Bisa keluar gak nih Gini ya Wah Alhamdulillah teman-teman Dia udah bikin Hand sanitizer DIY Yang biasanya Dia gak bawa Hand sanitizer kemana-mana Sekarang dia bakal bawa Karena kita sekarang Harus bener-bener Menjaga Menjaga banget Supaya kita Gak terinfeksi Gak terkenal Kuman Dan yang lain-lain Nah Dia itu punya temen Di kampus Dulu itu Pas lagi kuliah Dia itu sering banget Bawa hand sanitizer Dan yang lain-lain Dan yang lain-lain Sampai kita Pas habis selesai makan Habis nongkrong Terus dia selalu Ayo pake hand sanitizer dulu Terus Kalau aku sih Pas dia bilang gitu Oke aku pake Cuman kalau pas gak ada dia Aku gak pake hand sanitizer gitu Dia pikir pas Selesai makan Di tempat Nongkrong kan Cuci tangan Pake sabun Udah selesai gitu Ternyata sekarang Dia baru tau banget Bahwa hand sanitizer itu Penting banget Jadi Beruntung banget temen aku itu Dia cewek Beruntung banget Dia super hati Itu sama dirinya sendiri Jadi Ini adalah pelajaran Buat dia sendiri Terima kasih temen-temen semua Udah nonton video Lia hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Comment And subscribe Nah jangan lupa nih Yang penting Klik tombol Lonceng Supaya Temen-temen gak ketinggalan Video Lia selanjutnya Dan jangan lupa Tonton video Lia Sebelum Dan setelah ini Karena banyak banget video Entah itu Mengenai review masker Atau video lainnya Yang barangkali bisa Bermanfaat Buat temen-temen Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Babi Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya